Di setiap sini sudah ada tulisan Di mana-mana Halo teman-teman semuanya Apa kabar Kembali lagi bersama saya Yolanita Redenta disini Oke teman-teman Hari ini saya Mau berbagi informasi Keadaan terbaru di Italia Di tempat saya tinggal ini Tentang koronavirus ya teman-teman Semua sekolah sudah ditutup Dari TK, SD, SMP Sampai SMA Universitas semua ditutup Sudah tidak ada lagi sekolah sekarang Saat ini Terus Di supermarket Di apotek Di semua toko Diberlakukan sistem yang seperti Dua orang keluar Baru dua orang bisa masuk lagi Jadi tidak bisa yang jarak Antara orang per orang itu Harus satu meter Satu meter Antri Terus juga yang paling Kondisi yang paling gawat itu Karena masker habis Masker di apotek semuanya itu habis Sudah tidak ada lagi Keluar hanya seperlunya saja Seperti mungkin mau ke apotek beli obat kah? Atau ke supermarket beli makanan kah? Karena pasar-pasar harian Sekarang sudah tidak ada di sini Atau pergi ke toko Untuk beli sayur Apa segala macam Terus Bar, restoran itu Tutupnya jam 6 sore Jadi jam itu sudah tutup Tidak ada lagi bar setelah itu Jadi sepi sekali Jumlah korban coronavirus Di Italia Yang sudah Sudah jadi Ini ya Maksudnya yang terinfeksi Coronavirus itu Semua jumlahnya itu Sudah sampai 10 ribu orang Kami di pulau Sardenya Di isolasi Ditutup semua Seperti akses Ditutup Tidak bebas Keluar masuk Kami juga Dari sini Tidak bisa ke kota Satu lagi Walaupun dekat dari sini Itu diperiksa Setiap jalan nanti Kalau misalnya kalian Punya keperluan penting sekali Yang tidak bisa ditunda Kalian harus minta surat Dari polisi dulu Baru kalian bisa pergi Pemerintah gerak cepat Biar tidak Ini virus tidak Menyebar lebih luas lagi Jadi Pemerintah gerak cepat sekali Karena virus ini Menyebarnya cepat Kami yang punya anak Seperti ini Ale Tidak bisa pergi kerja lagi Karena harus jaga Juna Di rumah Terus pemerintah juga sekarang Sudah buat sistem yang Seperti yang Tidak bisa kerja Karena jaga anak Nanti mereka Bantu Bantu apa namanya Dana ya Dana untuk hidup Gitu teman teman Jadi Ada Lihat sedikit video saya Suasana hari ini Saya di apotek Di depan apotek Sebenarnya Karena saya tidak buat video Di dalam Sama Suasana waktu saya pulang kerja Jadi hanya Benar-benar Sepi Oke Saya lagi di depan Apotek ini teman-teman Antri Di setiap sini Sudah ada tulisan Dua orang sekalian masuk Jadi saya tunggu di luar Saya orang ketiga Dimana-mana Sudah begini Maskerin Semua di dalam rumah Oke teman-teman Itu saja cerita saya Hari ini Yang bisa saya bagi hari ini Berita hari ini Terima kasih Sudah menonton Kalau teman-teman Suka dengan video saya Like Komen Tinggalkan Pesan Komentar Apa saja Nanti Sebisa saya Saya jawab Jangan lupa Untuk subscribe Juga Dukung saya Terus Biar saya bisa Kasih update Terbaru Terus Setiap hari Dan Akan saya Bagi semua Cerita-cerita Yang Saya alami Saya tahu Yang terjadi Di sekitar Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Semoga Kita semua Selalu Dalam Lindungan Tuhan Sehat Selalu Jaga Kesehatan Juga Untuk saya Sendiri Juga Untuk kami Sekularga Juga Untuk Dimana Saja Teman-teman Berada Oke Sampai jumpa